Intro Itu sudah berapa Kemudian Membiasinya melalui dari ada konversi Kolombo Kemudian konversi Asia Amerika, kemudian Tekrit Presiden, kemudian Memilu pertama Kemudian ada Sampai dengan Masalah Masalah yang terjadi Pada tahun 50-59 Ketika Indonesia Masuk sebagai anggota BBB yang ke-60 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sesuai dengan jadwal Pada kesempatan hari ini Akan kita bahas bersama tentang Sejarah masa Awal kemerdekaan Sampai dengan Akhir overge Laman Masih semangat Masih Semangat 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 ingin melakukan perubahan kalau tidak revolusi fisik adalah salah satu tindakan masyarakat Indonesia dimana ingin mempertahankan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dimana bahwasannya berada kembali ke Indonesia ingin merebut kembali daerah jajahannya ya kita dibagikan pada minggu yang lalu yaitu yang akan disampaikan nanti karena banyak adalah tentang ya juga pertemuan daerah yang prinsipnya itu juga mempertahankan kemerdekaan akan mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut dan diminta ketika nanti ada sebuah presentasi dari kelompok masing-masing buat apa besar yang namanya Wanguda kemudian ada Bandung Lautan Api nyanyi halo-halo Bandung juga punya sejarahnya ya ketika dikatakan Bandung Lautan Api apa kata para pemuda itu mengatakan kita rebut kembali ya dari para SS penelajar yang ingin menguasai Bandung di Jawa Barat tersebut jadi ada dari sekian kelompok itu mewakili ada yang modern diplomasi ada juga yang konfrontasi ada yang berlindungan juga ada yang merupakan satu konsen yang tersebut antara rakyat Indonesia dengan eks penjajah tersebut silakan sudah dibawa bahannya semua ya silakan didiskusikan dan nanti dipresentasikan ke depannya masing-masing kelompok perwakilan sesuai dengan apa yang telah hendak dijukkan ya selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Pagi Baik, disini saya dari kelompok Sampai akan mempresentasikan tentang perjanjian Renkli Perjanjian Renkli itu dilakukan oleh delegasi Indonesia dan delegasi Belanda Jadi perjanjian Renkli itu ditadatangani pada tanggal 17 Januari 1947 Saya kemenangkapi tentang yang telah dipresentasikan atau telah disajikan oleh Saudari Irma mengenai tentang perjanjian Renkli Setelah diadakan perjanjian Renkli yang diakui secara de facto milayah Indonesia itu oleh Belanda hanya tiga bagian saja Yaitu Jawa, Sumatera, dan Manola sehingga menurut saya itu sangat merungikan bagi Indonesia Tidak kekuasaan dalam perjanjian Renkli itu ke Pakai Indonesia Pihak Indonesia salah satunya yaitu TNI melakukan penjahatan sejarah atau penjahatan pihak berada itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat datang di Masa Indrawayudi, perwakilan dari kelompok 2 Di sini saya akan mempresentasikan masari saya yang berjudul Sampai Kepulauan 5 Haris Dan tanggal 8 Maretnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu Hingga akhirnya wilayah Indonesia diduduki kembali oleh Jepang Dan yang kedua adalah adanya proklamasi kemerdekaan Yaitu dengan dibombartirnya dua kota di Jepang Yaitu Hiroshima dan Nagasaki Yang menyebabkan Jepang ini merasa menyerah kepada sekutu Hingga akhirnya terjadi kekosongan kekuasaan Dan yang menyebabkan Indonesia ini Memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Penyajian materi oleh kelompok 2 Mengenai peristiwa 5 hari 5 malam yang ada di Semarang Nah, penanggapi dari hal tersebut Di sini pada tahun berapakah kejadian tersebut Nah, untuk dalam pertempuran ini Pelawanan apakah yang dilakukan oleh rakyat Semarang ini Pertempuran 5 hari di Semarang Ini merupakan pertempuran antara pihak Indonesia dengan pihak Jepang Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Ini saya perwakilan dari kelompok 3 Akan menjelaskan tentang pertempuran 10 November di Surabaya Dan mengajak seluruh pemuda untuk semangat Dengan ucapan yang berbunyi Selama di benteng-benteng Indonesia ini masih memiliki darah merah Yang akan memiliki secari kain putih menjadi merah dan putih Maka Indonesia tidak akan menyerah kepada siapapun juga Karena lebih baik lebur daripada tidak merdeka Mereka, dari saya belum jelas itu Mengapa pertempuran Surabaya itu simbol dari perlawanan Indonesia atas kolonialisme Pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945 adalah salah satu upaya rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Terutama kepada pihak Belanda yang ingin merebut kembali bahwasannya tidak mengakui Indonesia itu merdeka secara seutuhnya Maka dari itu kita sebagai mahasiswa sejarah harus bisa mengambil nilai serta beberapa perjuang para beliau Bagaimana perjuangan para pahlawan terdahulu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Sekian datang Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 Ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul yaitu Tumpulan Bojong Kos Kosan Ini apakah memang peristiwa Bojong Kosan ini nama daerah atau mungkin ada sebutan dari pihak Belanda sendiri Bojong Kosan adalah nama desa di Kecamatan Parangkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Kodokos untuk desa Bojong Kosan adalah 4357 Desa Bojong Kosan merupakan desa pemekanan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah desa Pumpa Terjadinya pertempuran Bojong Kosan dimulai ketika pasukan tentara Inggris Gurka dan NICA Sebanyak satu batalion berusaha masuk ke Sukabumi Untuk selanjutnya dengan dibuat tapi tidak kelompok lagi ini tapi individu tugasnya untuk 50 sampai dengan 59 Yang dibuat melalui sepadah sistem perkuliahan daring Materinya itu nanti melalui diskusi kelas bisa dibagikan supaya tidak temukan satu sama lain Yang misalnya Masa UU di Youtube mau di pokoknya medsos Anda bisa di Instagram Silahkan ya Pada lainnya Irian tempat burung cenggawasi Sekian dan terima kasih Bagian beli burpain Pak Uka beli sate Jadi sekian banyak persen Manggudai paling kece Mas Lasi mahal harganya Terima kasih atas perhatiannya dan pujiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati